Kita lanjutkan, mungkin gaya nanti tim SES akan menyesuaikan dengan pemimpinnya. Gaya dari Erick Thohir mungkin lebih gaya pengusaha. Ketua tim SES Joko Santoso, apakah kemudian juga rasa ini kan pengusaha lawan mantan panglima gitu. Kalau misalnya kita tanya dulu dari Joko Santoso, akan seperti apa sih gaya kampanye dan lain-lainnya gitu? Ya tidak ada bedanya dengan Mas Erick Thohir. Yang penting kan dia seorang leader yang punya kemampuan manajerial, mampu melakukan pengorganisasian operasi pemenangan pemilu, dan saya rasa Pak Joko Santoso sebagai mantan panglima, dia sangat-sangat berpengalaman baik secara konsep maupun operasional karena dia adalah mantan panglima. Dan itu akan kita terapkan di dalam pertandingan bersahabatan untuk mengatur strategi, taktik, bagaimana mempengaruhi masa dan lain sebagainya. Yang intinya adalah untuk meningkatkan intensif, bukan hanya elektabilitas, tetapi untuk peningkatan elektoral. Elektoral, nah tapi kan kalau urusannya milenial nih Pak Joko Santoso kan nggak mewakili milenial, jadi urusan milenial lebih ke urusannya Bang Sandi? Ya urusan milenial itu kan soal strategi, karena untuk basis memilih lebih banyak milenial, dan itu nanti akan kita atur bagaimana rencana strategisnya, bagaimana operasinya, bagaimana program-programnya. Salah satunya yang menjadi ikon adalah Mas Sandi Uno, dan dia adalah merupakan figur muda, potensial.